Imbas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Kota Palembang, Sumatera Selatan kembali menjalani sekolah daring mulai hari ini. Para guru kembali melakukan tata cara pengajaran online seperti saat pandemi COVID-19. Penerapan sekolah secara daring dimulai hari ini di Palembang. Menyusul kualitas udara yang sudah masuk pada level berbahaya, dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Seperti di SMP Negeri 54 Palembang, para guru kembali mempersiapkan materi pengajaran seperti saat pandemi COVID-19 lalu. Di hari pertama penerapan sekolah daring ini, pihak sekolah menyatakan masih ada siswa yang terkendala ponsel dan kuota. Pelaksanaan sekolah daring dari tingkat SD sampai SMP bersifat dinamis bergantung pada indeks pencemaran udara di Palembang. Para guru berharap karhutlah bisa segera ditangani sehingga aktivitas belajar-mengajar di Palembang bisa kembali normal. Karena tidak semua anak punya hati, kalau punya anak yang hati terkadang terhambat kekuatannya. Karena tidak semua anak yang saya tahu lagi disini, siswa yang mampu, ada yang juga yang tidak mampu. Jadi terkait itu akan membicarakan solusi apa yang akan diberikan ke anak-anak tersebut. Terima kasih telah menonton!